Kesorotan lainnya, penertiban pedagang kaki lima di kawasan Pantai Padang, Sumatera Barat berujung ricuh. Masa melawan dan mengepung belasan petugas Satpol PP karena terpancing isu bahwa ada salah satu pedagang yang mendapatkan kekerasan. Warga tersulut emosi dan melakukan perlawanan pada petugas karena menerima informasi yang tidak benar. Warga tergiring isu di mana ada seorang ibu pedagang kaki lima yang diamankan dan mendapat perlakuan kekerasan. Sementara pada kenyataannya, sang ibu pedagang menaiki mobil petugas untuk mengambil kembali perlengkapan dagangannya yang disita petugas. Kemudian karena dihadang ratusan warga, belasan petugas Satpol PP berlindung di dalam sebuah bangunan klinik. Warga pun mengepung lokasi bangunan dengan kayu dan batu. Petugas akhirnya berhasil keluar dari bangunan ini setelah dijemput pihak kepolisian. Karena ini hanya permasalahan bukan masalah penertiban, tapi masalah terpancing kena isu. Patroli PP Kota Padang tetap akan menjalankan tugasnya untuk melakukan penertiban. Dan kami tentunya pemerintah Kota Padang akan tetap tegak lurus dengan aturan. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat, kiranya kalau ada hal-hal yang seperti itu tidak gampang terpancing dengan isu. Karena dampak dari terpancing isu itu tentu akan menghadapi yang namanya situasi tindakan hukum. Terima kasih telah menonton!